Hadirin dan juga pemirsa masih dalam rangkaian acara Repnas National Conference and Awarding Night Energi Mandiri, Ekonomi Berdikari. Kolaborasi pengusaha menuju pertumbuhan ekonomi 8% yang disponsori oleh PT Permodalan Nasional Madani, PT Mineral Industri Indonesia Persero, PT Pertamina International Shipping, KSO PT Timah Suprindo, dan BTN. Disiarkan langsung secara live dari CNBC Indonesia TV. Kali ini kita berada di sesi Fitur Pernal Talks yang kedua dengan tema Opportunity in Providing Clean Energy for Industry. Kali ini akan dipandu oleh rekan saya, Syarifah Rahma. Silakan Syarifah. Baik, terima kasih Andi Shalini dan selamat sore Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia. Kita tiba dalam sesi diskusi kita dalam Future Panel Talks yang kedua dengan tema diskusi adalah Opportunity in Providing Clean Energy for Industry. Dan masih bersama saya di sini, Syarifah Rahma. Sebuah kesempatan untuk memandu sesi diskusi dan kembali saya perkenalkan para narasumber kita di sini, Bapak Iin Febrien, selaku Direktur Manajemen Resiko Pertamina NRI. Selamat sore Bapak. Kemudian Ibu Rosa Permatasari, selaku Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Gas Negara TBK atau PGN. Selamat sore Ibu. Kemudian Bapak Ruli Setiawan, selaku Direktur Finance and Risk Management PT Mandiri Utama Finance. Pak Ruli, selamat sore. Dan Pak Rio Supin, selaku Direktur PT Bumi Resources TBK. Kita berikan apresiasi untuk narasumber kita sebelum kita memulai sesi diskusi kita. Baik, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan yang begitu menarik ya. Tadi banyak sekali hal-hal yang bisa kita kembangkan dalam sesi diskusi kita. Tapi saya akan mulai dari satu hal yang sangat fundamental terlebih dahulu. Tadi sudah disampaikan bahwa target pertumbuhan ekonomi kita akan jauh lebih tinggi. Begitu ya dari bahkan 5, 6 dan juga 7 begitu target pertumbuhan ekonomi kita. Bahkan 8 yang disampaikan. Sehingga tentu kebutuhan akan energi akan sangat meningkat. Dan along the way di saat yang bersamaan juga kita menghadapi fase transisi energi. Begitu seiring dengan emisi gas rumah kacang harus dikurangi. Target untuk mencapai net zero emission dan juga lain sebagainya. Sehingga ada paradoks ya di dalam hal ini begitu. Mungkin saya akan mulai dari apa langkah yang dilakukan dalam menanggapi hal ini. Begitu strategi-strategi utamanya dalam hal upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi energi bersih. Sekaligus juga dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita juga. Begitu seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Sarifah. Tadi juga kita telah bersepakat ya bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi hingga mencapai 8% yang merupakan aspirasi dari pemerintah berikutnya dan juga aspirasi kita bersama. Tentu membutuhkan support dari energi yang juga kebutuhannya meningkat secara signifikan. Dan isu yang paling penting yang harus kita lihat adalah yang pertama tentu adalah ketersediaan. Yang kedua baru adalah tadi keterjangkauan. Affordability dari sisi akses itu menjangkau energi tersebut maupun juga dari sisi harga. Baru nanti kita bicara transisi energi. Nah tadi disebut bahwa dari sisi Pertamina kita telah memiliki dual growth strategi. Kita harus meyakinkan bahwa energi yang kita provide saat ini kita sebut legacy bisnis itu tersedia dalam jumlah yang cukup dan mudah diakses oleh konsumen kita, oleh masyarakat kita. Karena tanpa itu tentu pertumbuhan ekonomi 8% tadi itu menjadi sangat challenging. Nah itu tentu harus kita yakinkan. Baru kemudian Pertamina berinisiasi untuk juga meningkatkan bawaan energi dengan kita mengembangkan energi baru dan terbarukan. Dan kita telah berkomitmen untuk itu dengan mengalokasikan CAPEX yang sangat signifikan. Eksponensial meningkat hingga 9 kali lipat dari kondisi tahun 2024. Tentu inisiatif ini kita harapkan dapat mendorong pengembangan green energy dan kembali lagi meningkatkan bawaan energi di Indonesia secara keseluruhan. Baik Pak Iin, tapi tantangan utama ya mungkin dari Pertamina New and Renewable Energy sendiri sebetulnya apa? Karena ketika kita berbicara mungkin ya dari sisi investasi, banyak yang masih WTNC terlebih dahulu nih. Karena investasinya besar tapi di satu sisi juga mungkin masih belum banyak study case gitu ya. Ataupun juga proyek-proyek yang bisa dinilai cukup berhasil. Nah tapi proyek-proyek ini tetap harus dimulai sehingga mungkin ada keyakinan yang perlu ditingkatkan lagi dari sisi para pelaku industri, investor dan juga lain sebagainya. Dan apa yang bisa dilakukan oleh PNRE sendiri untuk bisa meyakinkan dari sisi investor ya bahwa proyek-proyek ini akan bisa berjalan dengan baik? Ya tentu kalau kita bicara investasi ya apalagi untuk energi baru terbarukan ya tentu bottom line-nya adalah di sisi komersialisasi. Karena apabila komersialisasi dapat kita penuhi investasi yang ditanamkan tersebut kemudian nanti kembali sesuai dengan yang diharapkan oleh investor itu adalah hal yang sangat mendasar dan hal yang tentu harus diperjuangkan. Nah kemudian kalau kita melihat dari sisi green energy yang kita kembangkan ya betul tantangannya cukup banyak sekali. Mungkin dari sisi market demand juga mungkin dari sisi feedstocknya kalau kita bicara spesifik misalnya beli etanol kita melihat dari sisi demand sebenarnya sudah bisa di create karena akan mensubstitusi fuel yang ada saat ini. Namun tentu kita juga meyakinkan bahwa demand yang tinggi yang nanti akan kita create itu didukung oleh ketersediaan dari sisi feedstocknya. Nah ini juga challenging karena memang kalau kita lihat tadi dari pemerintah tidak hanya konsen kepada ketahanan energi tapi juga ketahanan pangan. Jangan sampai nanti katakanlah misalnya tebu kita olah menjadi biaya etanol kemudian nanti akan mendorong transisi energi tapi ternyata nanti harga gula meningkat. Terjadi inflasi sehingga pertumbuhan ekonomi yang kita proyeksikan tinggi jangan sampai nanti tergerus oleh inflasi. Demikian juga dengan sawit ya untuk membutuhkan minyak goreng ya. Jadi memang challenging sekali tapi tentu disinilah yang pertama para pihak stakeholder terkait duduk bersama untuk mensolusi ini. Yang kedua tentunya berkolaborasi. Dan yang ketiga dukungan dari regulasi itu sangat dibutuhkan. Untuk di tahap awal sampai kemudian nanti kita bisa scale up ke skala yang jauh lebih besar. Oke baik nanti kita akan bahas lebih dalam kolaborasi seperti apa sih yang dibutuhkan begitu ya oleh PNRI utamanya juga bersama dengan para pengusaha ya disini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tapi sebelumnya saya akan ke Ibu Rosa ya. Kalau Ibu Rosa tadi kita ketahui tadi sekali lagi ya saya seperti yang kita ketahui begitu bahwa memang gas ini merupakan salah satu key enabler dalam transisi energi. Sangat penting ya dalam fase transisi ini sendiri komoditas gas ini juga menjadi unggulan yang paling possible begitu ya untuk bisa diterapkan dalam waktu dekat. Tapi kendalanya adalah di infrastruktur Ibu. Salah satu kendala utamanya adalah di infrastruktur. Nah apa yang dibutuhkan dan strategi begitu ya mungkin plannya dan apa yang mungkin bisa dibantu juga begitu oleh berbagai pihak agar kolaborasi juga bisa tercipta. Dan tadi agar target ya untuk bisa membangun infrastruktur yang lebih masif lagi untuk gas ini seperti apa? Ini pertanyaannya menarik kalau kita berbicara integrasi infrastruktur di dalam upaya mendorong utilisasi gas bumi. Karena kalau kita tidak mengembangkannya secara terstruktur dan kemudian juga tidak memiliki rencana jangka panjang. Maka kemudian akan sangat mungkin yang terjadi adalah underutilize. Yang terjadi adalah kemudian infrastruktur kita itu tidak mampu menopang apa yang kita sudah rencanakan di awal. Jadi kami sudah menetapkan rencana jangka panjang perusahaan 2024 sampai dengan 2029 kemudian suplementalnya 2029 sampai 2034. Di dalamnya menetapkan adanya strategi korporasi yang kami kenal dengan konsep gas juga. Jadi G-nya itu adalah grow untuk bagaimana PGN tumbuh membangun infrastruktur tadi terintegrasi di iklim bisnis dan existing bisnisnya PGN hari ini. Yang kedua adalah konteksnya adapt. Di mana kita beradaptasi, berinovasi dengan teknologi yang ada, konsep-konsep seperti LNG bankring, kemudian juga teknologi untuk penggunaan misalnya injection ke dalam pipa kita untuk kemudian nanti mendukung step yang ketiga adalah step out, yang S yang ketiga. Apa itu step out ketika PGN juga berperan aktif dalam low carbon bisnises. Jadi karena infrastruktur kita tadi kan ditanya bagaimana mendorong masifnya juga, infrastruktur kita pun akan kita gunakan dan mampu secara fleksibel dimasuki oleh konsepnya new renewable energy yaitu biomethan. Jadi teknologi yang kemudian kita pilih juga adalah tetap mengembangkan pada bisnis existing kita. Nah tantangan di infrastruktur itu kan salah satunya adalah tentu keekonomian. Jadi untuk dapat kita berkembang bersama sangat penting memetakan atau canvassing demand sejak awal. Nah dengan canvassing demand yang sejak awal, kerjasama dengan stakeholder maupun regulator, kita punya konsep agar utilisasi atas infrastruktur itu menjadi maksimal. Hari ini kita bisa lihat seperti yang saya sampaikan tadi, Sumatera itu hanya Dumaisemangke yang belum terhubung. Kemudian Jawa, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dengan sudah terhubungnya maka kita akan memiliki kondisi mampu membalans keberadaan supply. Ketika Jawa Barat tidak dalam kondisi baik karena under supply, maka dapat dipenuhi oleh Jawa Timur yang misalnya konteksnya hari ini sedang over supply. Dan juga sama ketika nanti di Sumatera akan masuk satu pasokan yang cukup besar yaitu andaman, maka kemudian infrastruktur juga akan mampu men-support. Seperti itu Mbak Syarifa. Jadi dengan kondisi itu tantangan yang tadi yang saya sebutkan adalah bahwa dibutuhkan satu perencanaan yang jelas, yang berjangka panjang. Lalu kemudian melibatkan regulator dan stakeholder yang akan memanfaatkan. Dan kemudian tentunya adalah dukungan framework regulasi untuk mendorong bauran energi itu terjadi. Tadi kan kita bicara 2023 itu sekitar 16 persen. Ekspektasinya kan sebenarnya dalam bauran energi itu sudah tercapai di 18 persen. Berarti kan kita sedikit under kan? Nah bagaimana konsistensi kita, seluruh elemen yang ada dalam ekosistem ini memang sepakat untuk membuat itu terjadi. Karena once utilisasi atas infrastruktur itu terjadi, keekonomiannya baik, kita akan bisa men-generate kembali infrastruktur-infrastruktur. Dan jangan lupa yang terakhir adalah kita punya geographical issue. Di mana semua infrastruktur yang kita bangun kalau geographical issue-nya tidak kita perhatikan dengan baik, ini akan jadi tantangan berkelanjutan. Seperti kita berbicara ke Indonesia Tengah dan Timur. Artinya kita butuh bayan pipeline, kita juga butuh teknologi yang cepat, yang bisa memenuhi kebutuhan pelanggan kita secara cepat dan masif. Mungkin itu menjawabnya. Oke baik, baik. Saya akan ke paruli ya berikutnya ya, tadi kan kita sudah melihat dari sisi, mungkin dari sisi hulu ya upaya yang akan dilakukan untuk terus bisa meningkatkan bauran energi baru terbarukan. Begitu dan di satu sisi juga tentu perlu dorongan nih dari sisi hilir ya. Dari move sendiri melihatnya ya mungkin demand masyarakat, utamanya juga sebagai pemberi pembiayaan ya untuk kendaraan listrik salah satunya. Begitu ya, apa sih yang bisa di share begitu dari mungkin dari sisi hilir, dari demand, kita melihat mungkin dari sini dari sisi masyarakat terlebih dahulu ya untuk penggunaan energi yang lebih bersih begitu. Sehingga ini bisa memboost keyakinan juga dari sisi hulu bahwa oh ini betul-betul sangat dibutuhkan begitu. Baik, izin menjawab ya. Kalau kami melihat sih demand itu pasti akan bagus ya. Terutama buat masyarakat yang sudah mencoba. Karena mungkin pada saat mencoba itu mereka akan mendapatkan manfaatnya. Manfaatnya salah satunya hemat energi sudah pasti ya. Kemudian juga tidak berkontribusi untuk mengotori lingkungan. Kemudian juga kalau dari kami sebetulnya kami harus masuk dalam ekosistem itu. Ekosistem untuk mendukung pemerintah, mensukseskan penjualan EV. Ya dari peran kaminya adalah memberikan solusi pembiayaan yang mudah. Yang tentu saja bisa dijangkau oleh masyarakat ya. Mungkin yang kami bisa tawarkan ya salah satunya karena dengan ada motivasi dari pemerintah berupa subsidi, insentif ya. Yang kami manfaatkan itu adalah ya kami juga mesti memberikan produk yang inovatif juga. Salah satunya mungkin ya dengan bunga yang kompetitif, penawaran yang mudah, bahkan ada DP yang 0%. Bunga yang kompetitif itu diberapa persen sih sebetulnya Pak? Kenapa? Bunga yang kompetitif itu diberapa persen? Bunga kompetitif untuk satu tahun ya itu sekitar 2,6, 2,5 lah ya 2,5 persen. Khusus untuk kendaraan. Bahkan kalau untuk EV itu bisa kita tekan dengan bunga 2 persen aja untuk satu tahun. Oke baik, oke terima kasih Pak Ruli dan saya akan ke Pak Rio begitu ya. Ini juga menarik ketika kita melihat bahwa tentu saat ini kita juga masih sangat bertumpu ya kepada energi batubara. Tapi di satu sisi juga kita masuk ke dalam fase transisi. Kemudian tadi Anda juga menyampaikan bahwa masa peaknya untuk demand batubara juga akan berkurang begitu. Nah strategi apa yang dilakukan oleh bumi resources ya di tengah fase transisi ini. Kita ketahui bahwa dukungan juga banyak begitu ya bisnis juga sudah mulai masuk ke CCS, CCUS. Kemudian juga narasi-narasi berkaitan dengan gasifikasi juga bermunculan begitu. Tapi biaya investasi juga kita ketahui cukup besar. Nah apa yang dibutuhkan oleh bumi resources sendiri dan strategi ke depannya seperti apa? Baik, jadi saat ini semua orang juga bilang coal industry mulai menuju ke sunset industry. Memang didorong oleh demand yang kita lihat tidak akan naik lagi di kemudian hari. Regulatory juga tidak mendukung, finance tidak mendukung. Jadi memang yang paling penting dilakukan oleh coal industry saat ini adalah membuat positioning yang baru. Memanfaatkan momentum, kalau dalam kita bicara mungkin dalam 20 tahun lagi industri ini tidak akan hilang. Karena beberapa tahun lalu itu baru peaknya commissioning dari pembangkit-pembangkit listrik. Bukannya di Indonesia dengan 35.000 giga. Juga di beberapa negara berkembang juga itu baru peak commissioning. Pembangkit-pembangkit baru ini masih akan bertahan selama 20-25 tahun ke depan. Sehingga nanti kita harap ini yang menjadi semacam rem dulu sebelum dia decline secara signifikan. Jadi yang dibutuhkan oleh atau yang kami rencanakan ini adalah kami mencoba positioning yang baru. Mempersiapkan venture baru ke bisnis yang baru dengan memanfaatkan kekuatan dari coal bisnis yang masih kita expect bertahan 10-20 tahun ke depan. Seperti kita harus terlibat, kami akan terlibat dalam renewable energy bisnis juga. Juga turunan dari coal sendiri karena reserve coal di Indonesia masih sangat besar. Tidak mungkin kita biarkan ini menjadi mubazir abandoned. Jadi seperti dengan masuk ke coal downstream project, itu kita harapkan pertama menciptakan pasar yang baru. Jadi pasar batubara di pembangkit yang turun, kita harapkan bisa tersubstitute jika coal downstream project ini juga berkembang. Coal downstream ini juga tidak hanya akan stop di chemical base, primary chemical. Harusnya nanti turunannya juga akan bisa berkembang. Jadi yang harus disiapkan dan kami sekarang sedang siapkan adalah membuat posisi baru atau plan yang baru. Bagaimana memanfaatkan periode yang masih ada ini untuk masuk ke dalam bisnis. Juga bisnis mineral and metal seperti itu. Oke tadi turunannya dikembangkan begitu, mungkin bisa dielaborasi lagi turunan apa saja Pak Ryo. Tadi Anda menyampaikan bahwa turunannya juga tengah dikembangkan, bisa dielaborasi lagi lebih lanjut. Yang dikembangkan bumi resources. Saat ini yang di depan mata adalah kami memfinalisasi rencana industri hilirisasi batubara kami. Jadi seperti ini, ini adalah amanat dari undang-undang di mana perusahaan UPK sebagai perpanjangan PKP 2B saat ini memiliki kewajiban untuk melakukan hilirisasi batubara. Nah disini kami akan mengembangkan produk metanol dan amonia yang kami sekarang sedang persiapkan. Sehingga salah satu ke depan bumi akan masuk ke bidang primary chemical ini, kimia dasar, sebagai pengganti dari bisnis batubara yang utama. Oke, targetnya di kapan? Targetnya di tahun 2025 kami harus sudah menyelesaikan studinya. Dan kemudian kami menunggu, seperti kami inginkan tadi, ada isu penting adalah regulasi saat ini. Karena regulasi seperti royalti 0% itu sampai saat ini belum ada aturan pelaksanaannya. Jadi saat kami berbicara dengan calon partner investor, mereka menanyakan kesiapan regulasi-regulasi ini. Yang kedua terkait dengan kemungkinan penerapan karbon tax. Ini juga menjadi isu, karena seperti ini, yang diminta dilakukan hilirisasi adalah batubara. Dalam prosesnya gasifikasi batubara itu suka atau tidak suka akan mengemit CO2 yang cukup signifikan. Ditambah lagi dari pembangkit batubara. Kalau kami tidak menggunakan pembangkit batubara, maka ke ekonomi project tentu akan tidak masuk dalam perhitungan. Karena kekuatannya kan di batubaranya, batubara yang harus dilakukan hilirisasinya. Sementara proses itu mau atau tidak mau pasti akan merilis CO2. Karena itu seperti saya sampaikan tadi, kolaborasi misalnya dengan Pertamina, di mana CCUS itu akan dibangun, berapa kira-kira biaya dan lain-lain. Itu sangat menjadi faktor penentu bagi kami. Dalam menyelesaikan studi-studi ini, faktor-faktor ini masih asumsi. Nah, asumsi-asumsi ini sangat beresiko. Apakah perusahaan atau nanti pihak financing juga mau mengambil resiko dalam hal ketidak tersediaannya peraturan ini, itu yang akan menjadi question mark sebenarnya. Oke, baik. Dan ini mungkin sebetulnya tantangan kurang lebih sama ya yang dirasakan juga oleh Pertamina NRI, kemudian juga PGM, dan mungkin juga dengan stakeholder atau pelaku usaha lain ya begitu. Tapi sedikit Pak Ryo ya, tadi mungkin untuk nilai investasinya sendiri untuk hilirisasi batubara, apakah memang cukup besar begitu? Dan mungkin kolaborasi apa yang dibutuhkan? Mumpung di sini banyak pengusaha, ada Pak Sunarso juga di sini. Selamat sore Bapak. Jadi investasi untuk cold downstream itu sangat besar, sangat signifikan. Angka pastinya mungkin nanti akan kita sampaikan tidak secara spesifik di sini, tapi investasi untuk cold bisnis ini sangat besar. Sementara return-nya sendiri juga tidak terlalu menarik jika tidak mendapatkan insentif-insentif, misalnya pembebasan pajak atau tax holiday dan lain-lain. Balik lagi tadi kepada insentif dari pemerintah ya seperti apa? Jadi gini, sebenarnya pengusaha kan mungkin teman-teman pengusaha muda ini juga tahu bahwa di mana ada peluang usaha, pasti pengusaha akan mengambil. Tetapi di in absent of regulasi ini, banyak faktor-faktor yang tidak pasti. Sehingga di sini memang tinggal hitung-hitungan bisnis dan resiko sebenarnya. Bagaimana memitigai resiko di ketidak tersediaan peraturan itu. Oke baik. Nah balik lagi, tadi sebetulnya permasalahannya kurang lebih sama ya Pak ya. Tadi seperti apa hitung-hitungan ke depannya, seperti apa tadi regulasi juga dibutuhkan ya untuk memberikan keyakinan ya bagi para investor, bagi para pemberi pembiayaan dan juga lain sebagainya. Nah dalam kesnya Pertamina NRI sendiri mungkin bisa di-share begitu ya tantangan yang dihadapi dan sehingga tadi sekali lagi yang hal-hal berkaitan dengan regulasi ini sangat penting dan apa yang dibutuhkan mungkin dari sisi regulasi juga Pak Iin. Ya mungkin kalau kita bicara terkait dengan green energy mungkin cukup luas, tapi kalau tadi kita lihat tantangannya katakanlah sebagai contoh ketika kita akan mengembangkan biofuel, bioetanol, tantangannya kalau kita lihat adalah yang pertama di sisi free stocknya. Free stocknya sangat terbatas. Dan apabila kita akan mengembangkan free stocknya tersebut seperti tubuh, jagung, tentu kita membutuhkan lahan yang juga lebih luas. Dan kita paham bahwa lahan yang luas kalau cashnya dijawab itu sangat terbatas. Berarti kita akan melihat potensi di NTT, kita akan melihat potensi di Papua, Merauke. Namun kembali lagi apabila itu sukses kita jalankan bersama-sama kolaborasi dengan pengusaha nasional, pengusaha lokal, kalau tadi kita bicara target pertumbuhan ekonomi 8%, kita tidak hanya bicara numbers, jumlah, tapi kita akan juga bicara kualitas. Karena tentu nanti akan tersebar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tersentralis katakanlah di Jawa atau semata. Jadi free stock itu tantangannya. Kemudian kita juga mengalami tantangan dari sisi teknologi, bagaimana kita mengembangkan teknologi yang terkini, generasi kedua dan seterusnya. Ini tentu kita juga membuka peluang kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang terkait, dengan universitas dan seterusnya. Dan kemudian baru kita bicara nanti supply chain. Ini kembali lagi, supply chain terbuka lagi peluang-peluang kita berkolaborasi, kita butuh storage, kita butuh dermaga dan seterusnya. Sampai nanti sampai ke end user dengan tentu tadi demand yang bersama-sama kita bisa create. Dan disinilah nanti regulasi pemerintah akan melihat dari hulu ke hilirnya, di mana support yang bisa diberikan, termasuk tentu apabila dibutuhkan ada insentif dari sisi tax misalnya. Karena memang kembali lagi ini membuka peluang dari pertumbuhan ekonomi baru dan juga kembali lagi berkontribusi untuk pengurangan emisi CO2 menuju net zero emission di tahun 2060. Oke baik, tadi Anda menyampaikan begitu ya bahwa sebetulnya regulasi mungkin dari sisi, ini juga kan bisa berpengaruh dari sisi demand ya, sebetulnya seperti apa regulasi bisa meningkatkan demand, seperti misalnya mandatori ya penggunaan B30, B35 dan juga lain sebagainya. Apakah sebetulnya mungkin menurut Anda dibutuhkan juga mandatori untuk penggunaan energi bersih lain ya begitu Pak? Apakah memang perlu dan kalaupun perlu apakah memang sudah siap sebetulnya Pak dari PNRE sendiri? Ya pasti juga sangat diperlukan dukungan-dukungan tersebut dari sisi pemerintah, baik terkait dengan biofuel maupun energi-energi lainnya, terkait dengan solar PV, terkait dengan hidrogen, tadi juga disebut mengenai regulasi dari sisi karbon tax ya, itu sesuatu yang sangat mungkin untuk dielaborasi kembali lagi untuk mendukung di tahap awal pertumbuhan dari industri dari energi baru dan terbarukan ini. Dan kita tentu bersepakat apabila kita sukses di tahap inkubasi ini, membangun momentum yang kuat dan insya Allah nanti untuk tahapan-tahapan berikutnya, untuk meningkatkan skalanya, scale up, untuk mendapatkan efisiensi dari skala keekonomian yang lebih luas, itu akan jauh lebih mudah kita dapatkan. Oke baik, Bu Rosa mungkin ingin menambahkan perspektif dari sisi regulasi seperti apa yang dibutuhkan dan mungkin juga dari sisi tadi sekali lagi ya kolaborasi dengan para pelaku usaha begitu ya. Kalau tadi Pak Darmo sempat menyampaikan bahwa targetnya PLN ini adalah 60 persen dari investasi swasta begitu, apakah mungkin dalam portfolio yang sama juga kurang lebih akan dilakukan begitu seperti apa? Yang pasti tadi sudah saya mulai bahwa kebutuhan kita untuk melakukan pengembangan infrastruktur itu kan wajib. Jadi kalau kita menerjemahkan 2025 sampai 2029 dengan semua rencana infrastruktur yang tadi tergambarkan, maka kita akan butuh mungkin lebih dari 4 bio US dollar untuk melakukan pengembangan dalam 5 tahun ke depan. Nah dengan kondisi itu artinya akan sangat terbuka untuk bersama-sama melakukan pengembangan bisnis di sini, bersama juga dengan strategic partner. Lalu bagaimana regulasi itu perlu dibuat memang untuk mendukung atas jaminan, atas investasi yang sudah dilakukan. Jadi kalau kita lihat beberapa regulasi yang hari ini memang berdampak untuk PGN kan salah satunya adalah harga gas bumi tertentu. Jadi kalau bicara harga gas bumi tertentu PGN juga sangat mendukung tentu karena ada makna bahwa pemerintah berupaya untuk memenuhi kebutuhan energi industri dengan harga yang kompetitif sehingga pasar ini kemudian juga bisa mengeneri sesuatu yang kompetitif seperti itu. Namun tentu dalam proses itu kita perlu memastikan bahwa kos untuk bisa mendeliver servisnya itu juga sesuai, termasuk keberadaan atas alokasi gas bumi itu juga sesuai. Nah jadi kalau tadi kita berbicara ada regulasi harga gasnya maka kita juga perlu didukung untuk regulasi penyediaan gasnya. Jadi hari ini bisa kita lihat bahwa supply domestik terutama untuk Jawa Barat itu cenderung menurun. Jadi kita di tahun depan pun kan ada memerlukan pasokan berupa LNG untuk masuk ke sistem kita di Jawa Barat. Nah jadi dengan regulasi baik itu nanti untuk mendorong penggunaan LNG untuk kepentingan industri domestik itu penting, ataupun juga bila mana akan dibuka kita perlu melakukan import dalam waktu terbatas gitu ya, selama masa pemenuhan supply ini melalui konvensional gas pipanya dari domestik belum terpenuhi seperti itu. Nah dua regulasi itu akan sangat bisa mendorong PGN untuk tumbuh dalam melakukan pengembangannya, penyediaan pasokannya dan kemudian juga terkait dengan harga gas bumi tertentu yang wajar, yang bisa mendorong terjadinya tumbuhnya pasar utilisasi gas bumi. Dan tentu di Indonesia Tengah dan Timur ini PR yang gak bisa dikerjakan sendiri. Jadi Indonesia Tengah dan Timur kan tadi saya sudah highlight beyond pipeline, infrastruktur yang sifatnya gas bumi oil and gas itu kan selalu high capex ya Mbak Sarifa ya, artinya kalau high capex kita butuh jaminan penyelesaian, jaminan pengembalian investasi yang baik. Jadi diharapkan memang regulasi dari pemerintah pun kembali mendukung dengan juga poin satu dan dua tadi terpenuhi. Oke baik, terima kasih Guru. Saya sedikit kembali ke Paiin ya, tadi berbicara kalau misalnya gas tadi kan seperti yang digamparkan begitu ya bahwa daerah supply dan juga demand ini kan cukup jauh begitu sehingga perlu adanya penghubung ya, perlu adanya jalur logistik begitu. Ini hal yang sama sebetulnya juga dirasakan begitu untuk energi baru-terbarukan lainnya ya, dari geotermal kemudian juga hidrogen dan juga lain sebagainya begitu. Nah apakah artinya investasi dari sisi logistik ini juga sangat diperlukan begitu oleh PNRE? Ya pastinya tentu itu adalah sebuah keniscayaan, kita betul-betul harus men-secure terkait dengan tadi first store, source-nya tapi juga men-secure terkait dengan supply chain-nya dan ini tentu infrastruktur logistik ini harus dipetakan dan harus kemudian dibangun dan nanti pada saatnya nanti setelah tadi source-nya kita siapkan, pabrik pengolahannya kita bangun, kemudian juga nanti logistiknya tersedia baru nanti bisa langsung access to market. Jadi memang inilah kembali lagi keharusan ketika kita akan mengembangkan energi baru-terbarukan, tapi kembali lagi disini peluang untuk kita berkolaborasi dengan pihak terkait. Oke sudah ada hitung-hitungannya Pak Iin, berapa begitu yang dibutuhkan? Ya memang kalau kita lihat sendiri dari sisi petanya sendiri kan dari source-nya itu berbeda-beda, kalau kita bicara tadi biofuel misalnya, itu mostly ada di Merauke untuk sisi lahan yang cocok, kemudian juga di NTT, kemudian nanti baru kita olah ke bioethanol plant-nya misalnya. Kalau bicara investasi di bioethanol plant-nya itu lebih kurang per liternya investasi yang dibutuhkan lebih kurang 1 USD. It's mean kalau kita akan membangun 30.000 KL kapasitas bioethanol plant, it's mean itu lebih kurang 30-40 juta USD investasinya. Wow cukup besar ya sebetulnya angkanya ya Pak Iin, baik-baik. Nah saya akan ke Pak Ruli, ini kita agak kita melihat lagi begitu mungkin dari perspektif lain, tadi saya sudah tanyakan ya dari sisi hilir sendiri demand-nya seperti apa, sehingga akhirnya bisa memboost ya permintaan ataupun juga dari sisi hulunya. Nah kemudian pertanyaan saya berikutnya adalah dari move sendiri ya, mungkin melihat opportunity-nya sangat luas ya, sangat besar untuk transisi energi ini ke depannya, penggunaan energi bersih juga akan semakin masif begitu. Nah mungkin ada ide atau mungkin ada peluang-peluang yang akan dimanfaatkan oleh move, mungkin dari sisi pembiayaan lainnya selain dari kendaraan listrik seperti apa? Pembiayaannya sebetulnya gini, kita itu sebetulnya dari pembiayaan ya, bukan hanya konsumtif tetapi produktif juga. Jadi kalau kita melihat opportunity-nya itu sangat besar, karena apalagi kan kita mungkin kalau kita sudah involve di satu komunitas atau ekosistem ya, dimana kita bisa mempertemukan antara pengusaha ya, kemudian juga investor, kemudian juga dengan lembaga perbankan yang mungkin bisa mengimplementasikan ide-ide yang dimiliki oleh pengusaha ya, saya rasa itu sesuatu yang mungkin harus kita lakukan ya, dan tentu saja juga dengan edukasi yang kita mungkin harusnya dengan regulator kita lakukan, dengan forum-forum seperti ini, harusnya perkembangannya itu sangat pesat, karena kita juga mencoba mempertemukan antara demand dan supply-nya. Oke, baik, mungkin bisa dielaborasi lagi begitu ekspektasi tadi ya untuk dengan adanya opportunity ini sendiri, tadi selain dengan mempertemukan supply dan juga demand, mungkin produk-produk baru yang akan di-create oleh move sendiri ke depannya seperti apa? Dari sisi produktif utamanya ya? Iya, kalau produktif saat ini memang kendaraan bermotor itu buat Indonesia ya, sebagai alat transportasi yang sangat penting, jadi kami memang saat ini fokus ke situ, tapi tidak menutup kemungkinan untuk membuka kepada alat produksi lainnya, tadi seperti misalnya apa, traktor elektrik, kemudian juga mungkin nantinya akan ada truk elektrik gitu, untuk pengangkutan barang dan segala macam, kemudian juga mungkin salah satunya lagi yang kita bisa tawarkan, nanti mungkin akan ada pembiayaan alat berat elektrik gitu. Bu Rosa sudah setuju tuh langsung. Nah, Bu Rosa langsung setuju kan gitu. Baik, baik, menarik sekali diskusi kita, kita berikan apresiasi untuk para narasumber kita, untuk Pak Iin, Bu Rosa, Pak Ruli, dan juga Pak Rio, dan saya akan membuka kesempatan bagi Bapak Ibu hadirin di sini, yang ingin bertanya langsung bersama kepada para narasumber kita di sini, boleh angkat tangan. Baik, sekali lagi saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu hadirin, yang ingin bertanya langsung kepada para narasumber kita hari ini. Oke, tampaknya sudah jelas ya yang disampaikan, ya sudah konkret, sudah sangat, tadi ya sudah on point begitu, sehingga mungkin tidak terlalu banyak pertanyaan, dan terakhir mungkin ya saya akan, ada pertanyaan? Oh, ada, baik, silakan. Berdiri atau apa? Ya, mohon berdiri, mohon disebutkan nama. Terima kasih. Saya Muhammad Mansur atau Bung Mansur dari Repnas ya. Jadi pertanyaan saya sekarang ini kan banyak pengusaha, kalau kita melihat di Indonesia ini tangible asetnya luar biasa, negara kita adalah negara kaya. Terus intangible asetnya, ide dan gagasannya itu juga luar biasa sekali. mulai dari energi sampai UMKM dan juga ekonomi kreatif luar biasa. Tapi yang menjadi kendala adalah working capital, yaitu modal kerja. Nah, modal kerja untuk pengusaha yang bergerak di bidang tambang, untuk bikin feasibility study saja, nilainya bisa ratusan ribu dolar, bahkan sampai jutaan dolar yang akhirnya banyak pengusaha yang mengalami kekurangan. Dan begitu juga UMKM juga, modal kerja itu penting sekali. Lack of modal kerja yang ada di pengusaha Indonesia ini, harus diberikan solusi oleh seorang institusi atau BUMN yang mampu memberikan itu. Nah, kalau tidak akhirnya kita berhenti. Dan ada satu investor dari luar negeri yang bisa memberikan modal kerja sampai 80 persen, tetapi pengusaha lokal harus punya equity 20 persen, misalkan satu contoh itu. 20 persen saja tidak ada. Untuk bikin FS saja belum punya kemampuan. Akhirnya jeruk makan jeruk saja, pengusaha yang besar, investor besar, makan investor besar. Jadi yang kaya tetap akan menjadi lebih kaya, yang biasa akan menjadi lebih kaya. Nah, ini pemerataan ini di kepemerintahan Pak Prabowo nanti, harus ada indikasi yang positif dalam sektor keuangan. Di kesempatan ini, Bapak-Bapak di Bank Mandiri, atau di Pertamina, dan juga di TGN, dan ini harus memberikan solusi itu. Gimana working capital ini bisa dibantukan oleh pengusaha-pengusaha lokal. Tidak asing yang mengambil porsinya. Banyak investor asing yang ingin masuk, tapi pengusaha lokal tidak mampu meng-grab itu karena tidak ada kemampuan working capital dan juga pengalaman kerja. Tapi kalau pengusaha yang besar, sudah mampu ya mungkin. Akhirnya pengusaha yang kecil, ya jadi terkecil saja. Nah, itu solusinya di kesempatan Future Entrepreneur Talk ini bagaimana terhadap working capital yang kita ada kekurangan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Silakan. Siapa yang ingin menjawab terlebih dahulu? Ibu Rosa, boleh silakan. Atau Pak Iin? Pak Iin dulu boleh silakan. Ya mungkin yang dirasakan oleh pengusaha nasional juga tentu dengan korporasi. Katakanlah seperti kami di NRE tentu juga sama. Kalau kita bicara mengembangkan geli energi, salah satu tantangannya adalah terkait dengan sumber pendanaan yang atraktif. Ya itu tadi disampaikan. Dan tentu mungkin kembali lagi berkolaborasi dengan institusi keuangan. Dan itu menjadi salah satu key success factor untuk bisa kita eksekusi program-program strategis yang telah kita siapkan. Tapi hemat saya juga memang saat ini pun juga ada beberapa di level korporasi yang juga sudah tersedia dan memungkinkan untuk kita raih. Seperti halnya kalau di anak usaha kami di PGE itu telah sukses untuk mendapatkan green bond. Dan itu dengan red yang sangat atraktif. Itu contohnya. Tapi kembali lagi kolaborasi skala luas dengan institusi finansial untuk mendapatkan pendanaan yang atraktif. Itu salah satu support yang dibutuhkan supaya pengembangan green energi tersebut dapat dijalankan dengan baik. Oke baik. Tapi sedikit mungkin share juga Pak Iin. Dari tahun ke tahun seperti apa untuk dari sisi pembiayaan? Apakah memang sudah lebih open artinya? Ya dalam pengalaman kami sudah jauh lebih terbuka. Bahkan juga dari institusi multinasional itu juga fully support. Kami juga mendapatkan beberapa grant yang betul-betul menunjukkan komitmen dari lembaga multinasional untuk mengembangkan energi baru terbarukan di Indonesia tentunya. Ini sudah semakin terbuka, semakin mudah diakses dan varian dari bentuknya membuka peluang untuk kita mendapatkan sumber pendanaan yang lebih atraktif tersebut. Oke baik. Bu Rosa silahkan ingin menambahkan. Mungkin izin saya menjawabnya mungkin dengan perspektif bahwa mereka sebagai customer atau mereka sebagai mitra strategis. Jadi bagaimana kita bisa saling support kolaborasi dalam ekosistem ini. Kalau kita lihat dalam mereka sebagai rekan-rekan pengusaha ini sebagai juga adalah customer-nya kita. Artinya dalam working capitalnya dia yang tadi juga sangat butuh kemudahan-kemudahan. Artinya sebenarnya kami sebagai penyedia gas bumi memang mengupayakan competitiveness dalam layanan kami. Harganya kita dan juga metode-metode pembayarannya kita termasuk jaminan dan lain-lain. Sehingga memang perspektif dia sebagai customer kita pastikan bahwa mampu kompetitif dengan sesama pesaingnya di industri di mana mereka berada. Tapi kalau kita di kacamata berikutnya melihatnya sebagai mitra strategis. PGN sendiri hari ini memiliki lini bisnis tidak hanya dalam penyediaan gas bumi. Kita juga punya anak usaha yang penyedia jasa di aset dan facility management. Anak usaha yang juga bergerak di penyediaan tenaga kerja. Kemudian juga yang bergerak di IPC contractor. Jadi di konteks itu kita menggandeng mitra-mitra lokal di mana proyek kita berada. Dan juga mensupport secara financingnya juga dari proyek itu. Sehingga dengan kompetensi yang mereka miliki kita bisa bekerja sama dalam kolaborasi untuk melakukan pengembangan di core bisnisnya kita. Jadi yang contractors ataupun juga tadi yang aset dan facility management. Nah dan mungkin yang menarik satu lagi adalah bahwa perkembangan ke depan dengan adanya transisi energi gas bumi ini banyak sekali loan ataupun grant yang mengedepankan untuk sektor ESG gitu. Jadi selama itu mendorong konsep green energy kemudian keberpihakan pada equality gitu ya. Sangat banyak loan dan grant yang tersedia. Jadi kita dalam konteks yang step out juga tidak ingin menjalankan ini sendiri tapi dengan bermitra strategis. Dan financer seperti ini, institusi seperti ini mereka sangat mengharapkan memang seperti di Indonesia Timur yang memang hari ini kebutuhan energinya belum tercukupi dengan baik. Jadi pengelolaan sampah, pengelolaan jerami misalnya dari sektor lokal, pengusaha lokal kemudian bersama dengan kita dan kita bisa mengajukan tadi untuk mendapatkan loan yang kompetitif. Kira-kira seperti itu peluangnya ada. Oke baik menarik sekali Bu Rosa tadi keywordnya sebetulnya kolaborasi ya. Seperti apa sebetulnya kolaborasi ini juga bisa dilakukan dalam berbagai bentuk ya. Dan tentu diputuhkan komunikasi-komunikasi seperti ini ya agar kolaborasi kedapatnya bisa terjalin begitu. Baik terima kasih Bu Rosa. Pak Ruli ingin menambahkan? Ijin menambahkan ya mungkin kami mewakili perbankan ya. Walaupun mungkin disini juga nanti detailnya oleh guru saya. Pak Narso ya guru saya di Bank Mandiri nanti akan menjelaskan mengenai pertanyaan Bapak. Jadi sebetulnya kalau misalnya yang tadi Bapak tanyakan ini di setiap forum memang pertanyaan utamanya itu Pak. Penyediaan working capital ya khususnya buat pengusaha yang mungkin belum memiliki modal yang cukup ya. Tadi mungkin Bapak cerita mengenai visibility study yang harus dibuat dengan harga yang mahal. Sebetulnya mungkin ya dengan repnas ini ya. Mungkin kita harus pikirkan satu action plan ya. Membuat satu forum atau apa ya solusi yang inovatif yang bisa memberikan layanan. Salah satunya tadi visibility stadika ya. Kemudian layanan adversary ya. Disitu mungkin nanti ada ekspertis-ekspertis perbankan sehingga nantinya tuh akan ada diskusi bahkan pembinaan. Apalagi kami di Himbara itu memang ditugaskan oleh pemerintah. Itu harus mengembangkan UMKM Pak. Nah jadi memang masih belum ketemu solusi yang pas. Tapi kami yakin dengan forum-forum seperti ini ya kita involve di beberapa organisasi. Harusnya nantinya tuh kami punya solusi untuk bisa mendukung seluruh UMKM yang ada di Indonesia. Ya khususnya yang tadi working capital. Kemudian juga mungkin yang paling penting lagi sebetulnya gini. Pada saat kita bank ya. Kita bank itu mencari customer untuk kita menyeluruhkan kredit. Sebetulnya tuh kami nyari customer Pak. Sedangkan pengusaha sebetulnya membutuhkan working capital dari kami. Dengan forum yang pas harusnya demand dan supply itu ketemu. Bahkan kalau misalnya solusi-solusi yang tadi mungkin visibilitas tadi. Ya kami mungkin bisa merekomendasikan mana yang pas, mana yang efisien gitu. Kemudian juga mungkin dari perbankan juga sebetulnya arus dengan regulator ya. Dengan regulator, dengan asosiasi. Pengganti jaminannya mungkin nantinya bisa aja rekomendasi dari asosiasi tersebut. Termasuk seluruh apa namanya yang menguasai sektor real yang ada di Indonesia gitu. Mungkin itu Pak mudah-mudahan menjawab. Oke baik terima kasih Pak Ruli. Dan berikutnya Pak Ryo mungkin dari perspektif private ya atau swasta seperti apa? Saya menambahkan saja poin penting tadi tetap kolaborasi Pak. Jadi kolaborasi daripada misalnya bisnisnya juga tidak jalan. Mending kita kolaborasi. Siapa yang bisa bersama-sama mengerjakan patungan. Siapa yang bekerjakan FS, siapa yang bekerjakan porsi-porsinya sesuai dengan keahlian masing-masing. Dan yang kedua, nambahkan Pak Ruli. Kita harus buat make story. Jadi harus disiapkan. Persiapkan perusahaan dengan baik, story-nya baik. Sehingga waktu nanti saat pergi ke perbankan sudah jelas. Rekam jejak dan lain-lain yang sudah kita siapkan. Bukan benar-benar dari nol. Dan yang paling penting itu perusahaan-perusahaan yang sudah mapan. Industri yang sudah besar. Itu benar-benar melakukan pemberdayaan kepada UMKM dan pengusaha-pengusaha yang baru. Terutama di daerah. Kebenaran tempat kami beroperasikan di remote location lah ya. Di daerah tambang. Biasanya memang kita buat program pemberdayaan. Di mana kita tidak mengharapkan level yang sama. Jadi entry level bagi perusahaan UMKM dan lokal. Tentu kita bedakan. Tanpa kita mengorban kualitas. Jadi kita pemberdayaan, kita dampingi. Sehingga perusahaan-perusahaan pengusaha-pengusaha lokal ini bisa mencapai target kualitas yang kita tetapkan. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rio dan Bapak Ibu. Tadi kita hanya membuka satu saja kesempatan. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga terjawab oleh para narasumber kita. Dan tidak terasa kita sudah tiba di penghujung sesi diskusi. Namun sebelum menutup sesi diskusi ini. Saya sekali lagi ingin meminta mungkin closing statement ya dari para narasumber kita. Komitmen kemudian juga tentunya upaya yang dilakukan. Dan yang paling penting adalah komitmen untuk kolaborasi. Bersama di sini singkat saja dari masing-masing narasumber kita. Seperti apa Pak Iin terlebih dahulu? Yang pertama tentu kita melihat di sisi opportunity. Seperti hanya tadi tema kita di hari ini. Bahwa opportunity untuk mengembangkan green energy itu sangatlah luas. Sangatlah besar dan ini tentu membutuhkan komitmen dari semua pihak. Dari pemerintah, dari pelaku usaha, dan juga mungkin dari stakeholder terkait. Komitmen menjadi penting. Dan tadi komitmen tersebut harus diterjemahkan dalam kolaborasi yang kuat. Karena memang misi yang besar ini sangatlah mustahil kita eksekusi dengan baik apabila dilakukan sendiri. Harus kolaborasi. Tapi tentu yang menjadi key point ketika kita bicara kolaborasi adalah komunikasi. Jadi memang ini event yang sangat baik dan semoga bisa diterjemahkan terus. Apapun rencana strategis yang telah kita sepakati pada akhirnya tentu yang menjadi krusial adalah eksekusinya. Dan kita bertanggung jawab untuk mengembangkan green energy, mengembangkan energi mix yang merupakan target dan sasaran kita bersama. Di samping tentu mendapatkan multiplier effect yang luar biasa. Mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang dicanangkan hingga mencapai 8 persen. Baik, jadi tadi komunikasi, kolaborasi, eksekusi. Bu Rosa seperti apa? Mungkin singkat saja Ibu. Jadi tadi mungkin sudah banyak disampaikan. Jadi kita menekankan kembali bahwa PGN komitmen full untuk terjadinya transisi energi ini dengan melakukan integrasi infrastruktur dan juga melakukan agregasi komoditas. Dan harapannya dengan kondisi ini kita bisa menunlock value baru selain kita memang sudah tentu memenuhi existing demand hari ini. Dan Indonesia tengah dan timur sama halnya seperti Indonesia di bagian barat memerlukan juga pemenuhan dan ketumbuhan berkelanjutan. Jadi komitmen ini yang akan kita wujudkan bersama dan tentunya kolaborasi menjadi kunci. Oke baik, terima kasih Ibu Rosa. Pak Ruli silahkan singkat saja Bapak. Dari saya mungkin gini, sebetulnya kita semua harus berpartisipasi untuk mendukung Indonesia Maju. Indonesia Emas tentunya 2045. Kemudian juga dari kami, dari pemerintah, regulator, lembaga perbankan seperti kita memang harus banyak turun dengarkan pengusaha. Kebutuhannya apa, kemudian jangan lupa dari dengar kebutuhannya itu segera bikin action plan-nya dan solusinya untuk bisa mendukung pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Karena dunia usaha yang menggerakkan perekonomian juga ya. Baik Pak Ruli, terima kasih. Terakhir Pak Riu silahkan. Jadi gerakan transisi energi ini sebenarnya PR besar. PR semua orang, semua fungsi. Pemerintah, pengusaha, masyarakat, semua harus berperan aktif dan berkolaborasi. Nah jadi yang, dan disini harus kita garis bawah ini peran sebagai pengusaha. Pengusaha ini harus benar-benar mengambil posisi, mengsukseskan transisi energi ini. Dan yang paling penting juga nanti kita harapkan dengan pemerintahan baru di bawah Presiden terpilih, Pak Prabowo juga. Kita mendapatkan arahan yang jelas. Arahan yang jelas mau kemana Indonesia Maju dan bagaimana mencapainya itu. Karena sekali lagi transisi energi ini hal yang baru bagi semua orang. Kita juga kan tergagap seperti tadi, teknologi baru, semua baru. Jadi arahan dari pemerintah kita harapkan sangat mendukung iklim usaha ini. Terutama dalam penyediaan regulasi. Kalau rule of the game-nya jelas, pasti pengusaha akan mengambil partisipasi di situ. Oke baik, terima kasih Pak Riu. Kita berikan apresiasi yang luar biasa untuk narasumber kita. Dan demikian sesi diskusi dengan tema opportunity in providing clean energy for industry. Ini telah berakhir. Tadi banyak sekali key takeaways yang bisa kita ambil ya dalam sesi diskusi ini. Adalah berkaitan dengan seperti apa komunikasi perlu dijalin. Kemudian juga kolaborasi. Ini bisa dalam berbagai bentuk. Dan yang paling penting adalah memang kita harus bersama-sama ya. Tidak bisa sendiri. Karena targetnya begitu besar. Begitu banyak yang harus digarap. Tantangannya juga selalu ada. Sehingga juga kita perlu agile. Sehingga forum-forum seperti ini juga sangat penting ya. Untuk kita terus bisa meningkatkan kolaborasi dan juga komunikasi tentunya. Terima kasih untuk itu kita ucapkan kepada Repnas. Telah menyelenggarakan acara hari ini. Dan kita berikan apresiasi sekali lagi untuk para narasumber kita. Dan juga untuk entrepreneur talks kita di sesi yang kedua kali ini. Terima kasih. Saya kembalikan ke rekan saya Andi Shalini. Terima kasih Syarifah Bapak Ibu mohon untuk berada di sepanggung. Karena setelah ini akan ada sesi pemberian apresiasi dari Repnas. Untuk itu dengan hormat kami undang ke atas panggung. Wakil Ketua Umum Repnas Bapak Fatul Nugroho dan Bapak Ahmad Adi Suryo. Untuk memberikan apresiasi dan juga ucapan terima kasihnya. Kami bersilakan Bapak Fatul untuk memberikan cenderamata kepada Bapak Iin dan juga Ibu Rosa. Dilanjutkan Bapak Ahmad Adi Suryo memberikan cenderamata kepada Bapak Ruli Setiawan dan juga Bapak Rio Supin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Inilah sesi pemberian apresiasi berupa souvenir atau cenderamata kepada para narasumber di sesi diskusi yang kedua kita dari Repnas. Dilanjutkan berfoto bersama. Kepada Bapak Angga Wira kami bersilakan untuk bergabung ke atas panggung untuk ikut berfoto bersama dengan para narasumber di sesi Futurepreneur Talks yang kedua. Kami bersilakan kepada tim dokumentasi untuk mengabarikan momen hari ini. Oke baik kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas sesi diskusi yang luar biasa. Oke silahkan. Terima kasih telah menonton!